selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya Selamat pagi untuk teman-teman semua semoga selalu sehat ya jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait mencari informasi mengenai literatur terdahulu ya atau ide penelitian di platform OSF jadi ke platform OSF itu bisa teman-teman akses di OSF.io ya yang nanti akan saya taruh juga di kolom deskripsi jadi OSF itu kepanjangannya adalah Open Science Framework ya kalau dulu saya membuat akun di OSF ini untuk mengunggah preprint ya dari artikel yang telah saya susun seperti itu biasanya dulu saya menggunakan OSF ini untuk mengunggah preprint seperti itu nah di video kali ini kita coba kembali menggunakan platform OSF tapi kita coba untuk menemukan berbagai ide ya terkait pelitian gitu ya jadi di halaman awal OSF.io ini teman-teman bisa lihat ada discover public research ya ada discover public research itu ada project misalkan ada data ada materials ada kolaborator yang dia unggah di platform OSF jadi kita coba nanti masukkan kata kunci kemudian kita cek seperti apa ya oke jadi teman-teman tidak perlu membuat akun kalau teman-teman ingin membuat akun juga boleh nanti klik di sign up dulu ya nanti setelah itu sign in biasanya ini dulu saya pakai untuk unggah preprint dari artikel yang saya buat oke kita langsung saja masuk ke menu discover public researchnya ya misalkan saya ingin tahu apa namanya public research terkait sustainability accounting gitu jadi teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia juga bisa tapi di sini saya coba pakai bahasa Inggris ya coba saya masukkan penelusuran terkait sustainability accounting ya di platform OSF ini ya nah jadi apa saja yang muncul yang ada di platform OSF ya kalau teman-teman lihat di atas ini nanti ada banyak ya ada OSF preprint OSF registries OSF meetings dan OSF institution nanti kita coba cek satu-satu di video berikutnya ya nah ini hasil penelusuran yang muncul di platform OSF ya jika kita ketik sustainability counting dan muncul juga beberapa preprint di sini ya nah disini ada menunya apa informasinya atau filtersnya gitu ya jadi semua yang muncul kalau kita ketik sustainability counting itu 14 ribuan gitu preprint ada 6.000 project ada 3.000 registrationnya ada 2.000 filesnya ada seribu dan seterusnya jadi sangat banyak begitu dan kalau kita lihat di sini nah ini ada preprint ya di sini ada preprint kemudian ada preprint juga dan seterusnya nah sebenarnya yang menarik dari preprint ini kalau kita klik ya ini kan sebenarnya artikel yang belum diterbitkan ya preprint itu kan artikel yang masih draft mungkin yang penelitinya ingin apa namanya meluaskannya secara publik sehingga hasil penelitiannya bisa cepat diketahui oleh publik dan seterusnya gitu ya nah yang menarik bahwa misalkan kita tertarik dengan topik ini gitu oh saya juga meneliti nih bidang ini gitu misalkan nah kita bisa hubungi nih authorsnya misalkan kita bisa berbagi data saling mendiskusikan metode penelitiannya dan seterusnya dan ini juga bisa bebas diakses atau diunduh ya nah ini bisa di download jadi teman-teman bisa cek apakah ini cocok dengan penelitian kita seperti itu nah di sini juga ada abstraknya ini abstraknya kemudian ada DOI ada citasinya kalau kita mau mengutip ini ya preprint ini dan yang menarik juga pasti kita bisa baca ininya ya artikelnya secara langsung seperti itu nah ini yang menarik jadi dengan kita mengunggah preprint berarti apa namanya hasil artikel kita itu sudah kita climb lebih awal jadi menurut saya plagiasinya bisa pasti lebih kecil karena kita sudah mengunggahnya lebih awal di platform preprint seperti itu kalau kita balik lagi misalkan kita bisa cek satu-satu yang mana kira-kira paper itu sesuai untuk apa namanya pelitian kita gitu ya nah disini ada preprint disini kalau preprint biasanya itu hasil-hasil pelitian yang baru selesai sudah dibuat artikel dan langsung diunggah begitu ya nah ini ada artikelnya kita bisa cek satu-satu apakah mau di dulu ada in archive ya kalau teman-teman yang pernah mengunggah preprint itu kita usf-nya via in archive gitu tapi sekarang in archive-nya sudah ada di domain LIPI di rin archive gitu ya jadi subjeknya bisa teman-teman cek ya teman-teman bisa explore sendirilah terkait dengan paper-paper yang menarik seperti itu nah misalkan saya tertarik ini gitu ya nah bisa teman-teman cek preprintnya atau bahkan kalau dia sudah lama artikelnya teman-teman bisa apa namanya langsung cek di artikel yang sudah resmi ya yang sudah dipublikasikan di jurnal nah ini kita bisa dapat pdf dari artikel tersebut nah ini kalau preprint jadi teman-teman bisa eksplorasi sendirilah preprint yang ada di bagian ini nah kemudian ada juga yang proyek ya disini ada proyek proyek ini semacam mungkin proyek penelitian gitu apakah kita bisa ikut gitu nah itu belum saya coba ya jadi disini misalkan kita cek satu-satu gitu ya yang sesuai nah karena ini banyak juga yang tidak sesuai karena topiknya terlalu luas mungkin ya sustainable accounting ya kita coba cek satu aja gini nah kita cek ini nah jadi ini proyeknya mungkin kalau di kemarin di USF itu kita memang ada proyek ya ada proyek untuk preprint gitu misalkan nah itu kita bisa tuliskan ini proyek yang mungkin penelitiannya sedang dilakukan atau mungkin sudah selesai gitu ya dan yang menarik juga disini ada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ya jadi disini kan bisa kita lihat disini ada beberapa data yang mungkin autornya bagikan kepada kita jadi kalau teman-teman punya riset yang sejenis gitu yang bidangnya sama nah berbagi data ini juga bisa kita unduh gitu ya atau kita bisa menghubungi apa namanya penelitinya terlebih dahulu kemudian nanti kita bisa tanyakan apa kita bisa mengunduhnya seperti itu tapi biasanya kalau sudah ditaruh di USF ini penelitinya mengizinkan kita untuk mengunduh datanya seperti itu ya kemudian yang menarik mungkin disini ada files ya kalau nggak salah ini yang data kalau nggak salah nah ini yang data ya sebentar apakah ada yang data ya kalau komponen ini kalau yang berbagi data coba kita cek yang ini ya files dulu deh nah ini sustainability in the NHS mungkin nah kita klik ini karena PPTX gitu ya datanya mungkin format PPT gitu ya nah jadi nah semacam ada inilah apa informasi terkait dengan penelitian itu gitu ya jadi ini yang bagian files tadi nah cuma beberapa peneliti itu terkadang mengunggah juga ya ininya apa data mereka di USF ini biasanya kalau files itu kalau kita lihat mungkin dia presentasi di conference gitu nah itu bisa kita lihat apa namanya presentasi mereka coba ini ya influence of accounting gitu ya ini biasanya kalau materi presentasi atau PowerPointnya itu diunggah disini gitu ya oke masih loading ya ini dia ini dari in archive ini papernya sendiri yang langsung diunggah ya oke ini paper saya mencoba mencari yang data ya yang biasanya dia formatnya Excel gitu atau PDF mungkin ini masih PPTX kalau yang komponen biasanya formatnya adalah Excel ya oke ini masih coba kita klik yang ini ya nah kita menemukan yang files nah ini mungkin ini datanya seperti yang tadi mungkin itu data juga ya jadi dalam project itu dia sudah taruh datanya berarti kalau kita mencoba mencari data gitu kita masuk ke project kemudian kita klik ini apakah misalkan ada data yang diberikan oke yang ini tidak ada datanya ya biasanya di bagian project itu kita bisa masukkan tahapan yang pertama apa kita presentasi dulu proyeknya itu cerita tentang apa kemudian di tahapan kedua itu kita bisa masukkan data data awal gitu misalkan data observasi awal dan seterusnya gitu nah cuma disini memang karena disini files gitu ya mungkin pengertiannya sangat luas ya komponen ini kalau kita klik ini misalkan ya kita bisa saling coba-coba saja lah mencari apa namanya data gitu ya oke tidak ada ya jadi silahkan teman-teman bisa eksplorasi sendirilah terkait dengan platform OSF ini seperti apa mungkin nanti teman-teman bisa kata kuncinya itu dibuat sangat spesifik dan seterusnya gitu ya karena ada beberapa project itu yang saya lihat dia mengunggah datanya ya kalau yang tadi itu kan dia juga mengunggah data misalkan disini nah ini ada data ya ada biodiversity ship ini biasanya formatnya ini data kalau tidak salah ya nah teman-teman bisa mengunduh ini mungkin menghubungi dulu pemilik datanya penulis aslinya begitu kemudian kita minta izin untuk mengunduh datanya yang ada di OSF nah ini contoh project yang sudah selesai mungkin ya karena ini update-nya 2021 mungkin sudah selesai project ini jadi kita bisa lihat recent activity-nya penelitinya seperti apa kemudian data yang disediakan oleh mereka dan tidak semua project itu bisa diunggah datanya ya oleh peneliti mungkin ada beberapa alasan mengapa peneliti tidak mengunggah datanya begitu nah jadi teman-teman di platform OSF ini bisa menemukan banyak sekali di source ya ada preprint ada project mungkin ada registration juga ada files ada components kalau kita klik share ini kita bisa coba-coba saja ya kalau share nah ini baru yang saya temukan ya ini yang di share oleh orang lain begitu ya maksudnya ya coba kita klik oh metadata for sustainable oh ini metadata artikelnya begitu ya ini artikelnya terbit di science direct kemudian oh ini metadata artikelnya begitu ya mungkin saya masih kurang paham di menu ini ya apa yang maksudnya di share ini mungkin untuk analisa artikelnya atau analisa data di artikelnya nah ini kita bisa coba cek juga ya sebentar gitu ya jadi kita bisa teman-teman bisa explore sendiri di platform OSF ini seperti apa isi-isinya dan bisa menemukan ide-ide terkait penelitian yang baru misalkan ya jadi disini ada kalau user ini mungkin nah ini yang mungkin paling sering ya mengupload dengan kata kunci sustainability counting misalkan gitu ya coba kita cek satu jadi ada dua project yang dimiliki ya oleh Robald Ebrin gitu ya oke tidak ada ya kalau kita klik profilnya ya sudah masuk ke profilnya ya cuma disini tidak terlihat padahal ada dua project tapi projectnya mungkin di privat ya tidak ada yang bisa dilihat secara publik begitu mungkin ya jadi silahkan teman-teman bisa eksplorasi sendiri berkait platform OSF ini untuk mencari ide pelitian dari preprint atau biasanya kalau kita lihat ide penelitian itu mencari ide penelitian itu biasanya dari preprint ya yang belum di apa namanya yang belum di kirimkan gitu ke artikel jadi penelitinya merasa bahwa hasil risetnya itu penting kemudian dia unggah preprintnya di platform OSF ini meskipun bisa diunggah juga di platform yang lain begitu tapi saya rasa disini juga bisa kita cek preprint-preprint yang terbaru gitu ya nah cuma disini yang kurang dari OSF preprint ini saya lihat adalah ininya ya tahunnya misalnya kita mau cek tahun yang 2020 gitu ya oh ini ya kita bisa cek disini newest to oldest misalnya kita cek mau yang terbaru nah ini ada yang 2022 ya nah ini juga bisa kita cek paper-preprint yang terbit ide terbarunya terkait dengan sustainability counting jadi teman-teman silahkan cek masing-masing lah terkait dengan preprint ini gitu ya oke demikian ya teman-teman video kali ini terkait dengan open science framework platform gitu jadi teman-teman silahkan kunjungi website-nya kemudian buat akun pelajari bagaimana cara kerja dari OSF ini ada banyak sekali project data materials atau preprint yang bisa teman-teman lihat di OSF ini semoga video ini bermanfaat silahkan berikan saran dan komentar ya kritik juga di kolom komentar dan sebarkan video ini jika dirasa berguna untuk teman-teman semua terima kasih banyak telah menyaksikan video ini semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati